Di balik gegab gempita dan drama panjang, sedang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang pada akhirnya menjatuhkan fonis kepada Jessica Kumala Wongso, 20 tahun penjara, kasus penggunaan narkoba yang disangkakan kepada pesinetron Jupiter Fortissimo juga berjalan lambat. Sampai Senin 31 Oktober, pengadilan negeri Jakarta Barat sudah bersedang untuk yang ke-11 kali. Namun hingga kemarin belum juga ada keputusan hukum yang mengikat. Kalau kami tidak berharap bebas, tapi kami berharap Jupiter untuk kembali bisa direhab di Lido. Karena memang itu lebih efektif, di mana dari jam 4 pagi sampai jam 9 malam itu, mereka mulai dari detox, mulai dari counseling, mulai dari kegiatan positif ya. Setidaknya kalau di tahanan itu kan Jupiter cuma bengong aja, jadi tidak ada kegiatan maksudnya untuk menyembuhkan dia dari ketergantungan narkobanya sendiri. Seperti diketahui, Jupiter diciduk dalam sebuah operasi penggerebekan yang dilakukan Polsek Taman Sari, Jakarta Barat pada 9 Mei 2016 silam. Dari tangannya, polisi menyita barang bukti berupa narkoba jenis sabu. Setelah semua berkas pemeriksaan selesai, persidangannya dimulai. Sampai ada keputusan tetap dari bulan Mei, pemeran beberapa judul sinetron ini dan titip dan mendekam di rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Tak ada pembelaan berlebihan, Jupiter mengakui dan menyesali perbuatannya. Kalau menyesal, buat saya sih rasa menyesal itu ada, tapi dengan melewatin ini semua, justru gue jadi lebih dewasa, jadi lebih ngerti. Wah, ternyata hidup gue dulu itu jauh lebih beruntung daripada banyak orang di sana. Tapi menyesal dalam arti untuk regret yang, aduh, nyesalin hidup, enggak. Tapi coba masuk penjara lah, gimana rasanya di sana. Setelah mendaftarkan gugatan cerai kepada suaminya Roy Hasbi pada tanggal 23 September lalu, Senin 31 Oktober, sidang perdana digelar pengadilan agama Bekasi. Sidang beragenda mediasi ini ditunda karena Hasbi sebagai pihak tergugat tak hadir. Agenda hari ini harusnya kalau para pihak hadir, kita harusnya mediasi. Tapi karena para pihak tidak hadir, jadi dilanjutkan dengan panggilan berikutnya untuk pihak tergugat. Karena pihak tergugat kan tidak hadir. Ria Mirela menikah dengan Roy Hasbi pada 20 Oktober 2013. Semula rumah tangga mereka, Adem Ayeng. Lalu persoalan ekonomi dikabarkan acap memicu konflik. Belakangan tindak KDRT justru disebut sebagai penyebab utama. Kalau cekcok sih namanya rumah tangga ya selalu ada aja pertengkarannya, tapi ya mungkin memuncaknya sehingga dengan adanya bugatan perceraian dari pihak Ria ya mungkin tahun ini. Akan hal yang kekerasan yang dilakukan suaminya, penyanyi yang pernah tergabung dalam grup vokal warna sudah melaporkan kasus ini terlebih dahulu. Kasubah Kumas Polres Bekasi membocorkan bahwa Dea Mirela telah melaporkan semenjak 16 Agustus 2016. Di Polres Metro Bekasi Kota ada laporan dari kasus KDRT atas nama Ibu Dea Mirela ya pada tanggal 16 Agustus 2016. Berbentuk KDRT, pemukulan. Kasus kekerasan ini terus disidik polisi berbarengan dengan mulainya sidang perceraian. Jika semua bukti terpenuhi, roi berpotensi didakwa dengan pasal 44 KUHP. Itu artinya sudah jatuh tertimpa tangga, bercerai dan dipenjara. Kalau bukti-bukti yang sudah kuat, pasti akan jadi tersangka. ADRT pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004. Tentang PKDRT penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Terima kasih telah menonton!